Intro Pemerintah Kabupaten Majalengka menyalurkan bantuan sandang pangan serta membenahi jaringan listrik pasca bencana angin puting beliung di kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Sedikit-sedih sebelah sebangunan rumah dan musolah rusak parah terdampak angin puting beliung. Pemerintah Kabupaten Majalengka yang diwakili wakil Bupati Tarsono Mardiana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Unsur Muspika Jati 7 turun langsung meninjau lokasi bencana diantaranya rumah Zainal Abidin yang ambruk dan rumah milik Daski yang tertimpa tower provider. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga sekaligus menyerahkan bantuan sandang pangan bagi keluarga korban yang diwakili oleh ahli warisnya. Sedang untuk mengantisipasi pemadaman arus listrik yang sempat mengalami korsleting pasca bencana angin puting beliung, PLN UPJ Majalengka membenahi 3 tiang listrik yang patah menimpa rumah dan 1 tiang listrik yang roboh akibat hempasan angin yang begitu besar. Setelah kita mendengar informasi dari pihak pemerintah desa, juga pacamat, makanya di hari di Burpeng kita segera turun ke lapangan dan kita ingin memberikan berempati kepada masyarakat agar masyarakat tetap bersabar dengan musibah ini. Kita harus kecekan material apa saja yang dibutuhkan untuk penanganan gangguan yang kemarin sore. Telah dilihat itu penanganannya kita minta bantuan dari teman-teman khususnya yang ada di Luang Lingku PLN Area Semedang Pak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata